Intro Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara lakukan pemusnahan barang bukti narkotika. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku bandar, pengedar narkotika, serta sebagai wujud transparansi kepada instansi terkait toko masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Herdi Susianto menjelaskan, barang bukti narkoba sabu-sabu yang dimusnahkan diperkirakan sekitar 16 kg dan ekstasi dengan jumlah 1.185 butir yang diperoleh dalam kurun waktu 1 bulan dengan total 6 tersangka. Pelaku menggunakan modus dengan kiriman antarnegara melalui Malaysia ke Kalimantan Barat. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan hukuman dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Jadi pada hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara bersama-sama dengan dari Kejaksaan Negeri, kemudian dari Pengadilan Negeri, dari Kodim, dari BLK, kemudian dari perwakilan kawasan masyarakat dan kawasan agama, kita sama-sama melaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba yakni sabu-sabu seberat kurang lebih 16 kg, kemudian ekstasi sebanyak 1.300 butir kurang lebih. Hari ini kami musnahkan setelah kami mendapatkan penetapan baik dari Kejaksaan maupun dari Pengadilan terkait dengan proses selanjutnya yang akan kita lakukan. Dari berapa kasus, Pak? Jadi kasusnya ada 3 kasus yang kita tangani dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan terakhir. Dengan ada berapa tersangka? Tersangkanya 6. Jadi pasal primernya adalah pasal 114 Undang-Undang Narkotika dan ancaman hukuman Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn